Halo sahabat kampung ilmu, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang logika matematika untuk soal level 1 Di sini kita sudah punya beberapa soal yang akan kita jawab Untuk soal pertama, diketahui tiga pernyataan berikut yaitu pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R Pernyataan majemuk di bawah ini yang bernilai benar adalah Jadi kita akan uji semua option A, B, C, D, dan E Yang manakah di antara option ini yang memiliki pernyataan benar Pernyataan majemuk benar Untuk menjawab soal ini, kita harus cek dulu nih tiga pernyataan yaitu pernyataan P, Q, dan R ini Apakah pernyataan P, Q, dan R ini bernilai benar atau salah Untuk pernyataan pertama yaitu pernyataan P, Jakarta ada di Pulau Lombok Ini sudah sangat jelas pernyataan ini bernilai salah Karena Jakarta tentu ada di DKI Jakarta yaitu di Pulau Jawa Kemudian pernyataan Q, dua adalah bilangan prima Dua bilangan prima yaitu benar ya Karena dua memang termasuk bilangan prima Yang kemudian pernyataan R, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil Ini salah Buktinya ada dua merupakan bilangan prima dan dua adalah bilangan genap Jadi pernyataan R itu bernilai salah Sekarang setelah kita tahu kebenaran daripada tiga pernyataan ini Kita uji nih Masing-masing option Kita substitusikan nilai kebenarannya Oke untuk option yang pertama Yang A Itu kita punya inkaran P Sedangkan P nilai kebenarannya adalah Salah kan Kita substitusi semuanya ya Q nilai kebenarannya adalah Benar Dan R nilai kebenarannya adalah Salah Jadi dari sini Dari sini kita punya Yang ini Pernyataan manjemuk ini Equivalent dengan Inkaran salah Itu kan bernilai Benar kan Benar atau benar Dan Salah Sehingga ini akan equivalent dengan Benar atau benar Jelas nilainya adalah Benar Benar dan salah Nilai kebenarannya adalah Salah Oke Kemudian option B Option B Kita punya Pernyataan manjemuk Inkaran Ki Sedangkan Ki nilai Nilainya adalah Benar Atau Inkaran R Inkaran dari R nya adalah Salah kan Kemudian dan Dan Inkaran Ki Kita punya Ki Bernilai Benar Atau P P nilainya Salah ya Ini Akan Equivalent dengan Inkaran benar Artinya adalah Negasi dari benar itu sendiri Yaitu Salah Atau Negasi dari salah Yaitu benar Salah Atau benar Nilainya adalah Benar Oke Kemudian dan Negasi dari benar Itu kan salah Salah atau salah Ya jelas Nilainya adalah Salah Ben Salah atau salah Ya salah Sehingga Ini Benar dan salah Equivalent dengan Salah Oke Kemudian yang C Yang C P Nilainya adalah Salah Dan Inkaran R R nilainya adalah Salah Ya Kemudian Dan Ki Nilainya adalah Benar Atau Inkaran Inkaran P P nilainya Salah ya Ini Setara dengan Salah Dan Benar Karena Inkaran salah ini adalah Benar ya Salah dan benar Yaitu Salah Dan Benar atau benar Nilainya adalah Benar Sehingga Ini akan Equivalent dengan Salah Oke Yang D Yang D Inkaran Daripada P Inkaran P Ini jadi Inkaran salah Jika Inkaran salah Maka R R nilainya Salah Ini akan Equivalent dengan Inkaran Salah Yaitu benar ya Jika benar Maka salah Maka ini nilainya adalah Salah Dan yang E Ini bukan kurung ya Inkaran R Inkaran R Ya oke Jadi inkaran Salah Dan Inkaran dari Ki dan R Ki nilainya adalah Benar Dan R nilainya adalah Salah Sehingga ini Equivalent dengan Inkaran salah Yaitu benar Dan Inkaran dari Benar dan salah Benar dan salah Nilainya adalah Salah Inkarannya Maka Benar Jadi benar dan benar Itu sama dengan Benar Oke jadi Jawabannya adalah Yang E Karena yang ditanya adalah Pernyataan macam Bukti bawah ini yang Bernilai Benar Jadi yang Pernyataan yang Bernilai benar disini adalah Yang hanya Opsi Opsi A tentunya Oke sekarang Kita lanjut ke Soal yang Kedua Disini kita Sudah punya Soal Diketahui Beberapa Premis Sebagai berikut Premis 1 Jika hari ini Hujan teras Maka Bona Tidak keluar rumah Kemudian Premis 2 Bona Keluar rumah Kesimpulan yang Sah dari Premis-premis Tersebut adalah Baik Jika ditanyain Suatu kesimpulan Dari beberapa Premis Ada 3 Cara Yang bisa Kita gunakan Untuk Mencari Kesimpulan Dengan Menggunakan Logika Matematika Yang pertama Kita bisa Menggunakan Modus Modus Ponens Kita bisa Menggunakan Modus Ponens Modus Ponens Itu Ditandai Dengan Adanya Pernyataan Majemuk Implikasi Dan Pernyataan Tunggal Maksudnya Misalkan Premis Pertama Ditandai Dengan Majemuk Implikasi Pernyataan Majemuk Implikasi Itu Kita bisa Tuliskan Jika P Maka Maka Ki Kemudian Adanya Pernyataan Tunggal Jadi Premis Keduanya Adalah Pernyataan Tunggal Maka Dari sini Kita bisa Menarik Kesimpulan Adalah Kesimpulannya Ki Kemudian Yang kedua Kita bisa Menggunakan Modus Modus Tolens Modus Tolens ini Ditandai Dengan adanya Pernyataan Majemuk Implikasi Dan Ingkaran Dari Pernyataan Tunggal Kita bisa Membuat Menyusunnya Dalam Bentuk Premis Satu Ada Pernyataan Implikasi Majemuk Implikasi Jika P Maka Maka Ki Kemudian Adanya Ingkaran Dari Pernyataan Tunggal Berarti Premis Keduanya Ingkaran Dari Pernyataan Tunggal Misalkan Ingkaran Ki Maka Ini Kesimpulannya Adalah Ingkaran Dari P Oke Yang ketiga Kita bisa Menggunakan Modus Silogisme Silogisme Modus Silogisme Itu ditandai Dengan adanya Dua Pernyataan Majemuk Implikasi Yaitu P Satunya Premis Pertamanya Jika P Maka Ki Dan Premis Kedua Jika Ki Maka R Dari sini Kita bisa Menarik Kesimpulan Kesimpulannya Adalah P Dan Jika P Maka Maka R Oke Karena ini Sama ya Ki Sama Yaudah Yang sama Kita coret Maka Kesimpulannya Jika P Maka Maka R Oke Sekarang Kita ke Soalnya Di soal Kita Udah Punya Dua Premis Premis Pertama Jika Hari Ini Hujan Deras Ini Kita Misalkan Ini Adalah Pernyataan P Maka Bona Tidak Keluar Rumah Bona Tidak Keluar Rumah Ini Merupakan Pernyataan Pernyataan Ki Premis Kedua Bona Keluar Rumah Maka Ini Kempur Tentangan Dengan Pernyataan Ki Ini Artinya Ini Adalah Negasi Dari Inkaran Sorry Ini Adalah Negasi Dari Pernyataan Ki Dari Sini Ternyata Ini Adalah Merupakan Modus Tolens Kenapa Karena Ditandai Dengan Sebuah Pernyataan Majemuk Implikasi Yaitu Jika P Maka Ki Dan Sebuah Pernyataan Dan Sebuah Negasi Dari Pernyataan Tunggal Oke Jadi Ini Kesimpulannya Adalah Ingkaran Ingkaran P Karena Modus Tolens Dan P Itu kan Pernyataannya Berbunyi Hari ini Hujan Deras Sehingga Negasi Dari P Itu Adalah Hari Ini Hari Ini Hujan Tidak Deras Iya kan Kalau Pernyataan P Hujan Deras Maka Tentu Saja Ingkarannya Adalah Hari Ini Hujan Tidak Deras Oke Jadi Jawabannya Adalah Ingkaran Ingkaran P Jadi Itu Dia ya Tiga Cara Untuk Menarik Kesimpulan Dengan Menggunakan Logika Matematika Oke Sekarang Kita Ke Soal Yang Ketiga Disini Kita Sudah Punya Soal Ingkaran Pernyataan Jika Semua Anggota Keluarga Pergi Maka Semua Pintu Rumah Di Kunci Rapat Adalah Untuk Menjawab Soal Yang Seperti Ini Kita Mesti Ingat Bentuk Bentuk Equivalent Dari Pernyataan Majemuk Jadi Yang Pertama Yang Harus Kita Ingat Adalah Jika Kita Punya Pernyataan Majemuk Bentuknya Begini Ingkaran Dari P Dan Ki Maka Ini akan Setara Dengan Ingkaran P Atau Ingkaran Ki Jadi Ini Seperti Perkalian Pemfaktoran Gitu Ingkaran Kali P Ya Ingkaran P Kemudian Ingkaran Dikali Dan Akan Berubah Karena Ini kan Negasi Ingkaran Dan Ya Atau Ingkaran Dari Ki Ingkaran Ki Oke Kemudian Sebaliknya Ingkaran P Atau Ki Ini Akan Equivalent Dengan Ingkaran P Dan Ingkaran Ingkaran Ki Kemudian Yang ketiga Jika kita punya Sebuah Pernyataan Implikasi Jika P Maka Ki Ini Akan Equivalent Dengan Jika Ingkaran Ki Maka Ingkaran Ingkaran P Negasi Ki Maka Negasi P Yang Ini Akan Equivalent Dengan Ingkaran P Ingkaran P Atau Ki Oke Nah Kemudian Yang disoal Yang disoal Itu adalah Ingkaran Dari Ingkaran Atau Apa Negasi Dari Pernyataan Implikasi Jika P Maka Ki Iya kan Sehingga Ini Akan Equivalent Dengan Karena Jika P Maka Ki Itu Equivalent Dengan Ingkaran P Atau Ki Maka Yang ini Akan Equivalent Dengan Ingkaran Dari Ingkaran P Ya P Sendiri Kan Kemudian Ingkaran Dari Atau Adalah Dan Terbalik Kemudian Ingkaran Dari Ki Ya Ingkaran Ingkaran Ki Jadi Untuk Soal Ini Untuk Soal Ini Nanti Jawabannya Adalah P Dan Ingkaran Ki Oke Sekarang Kita Tentukan Dulu Di soal Yang mana Yang Menjadi Pernyataan P Ternyata Yang Pernyataan P adalah Jika Semua Anggota Keluarga Pergi Nah Ini Adalah Pernyataan P Kemudian Semua Pintu Rumah Dikunci Rapat Nah Ini Adalah Pernyataan Ki Jadi Kesimpulannya Negasi Dari Pernyataan Ini Jika P Maka Ki Maka Adalah P Dan Ingkaran Ki P P P P Adalah Semua Anggota Rumah Anggota Keluarga Anggota keluarga Semua anggota keluarga Pergi Kemudian disini ada Dan Sebagai kata hubung Sebagai konjungsinya Maka disini kita tulis Dan Negasi dari Ki Negasi dari Ki Adalah Kalau Ki Itu semua Pintu rumah Dikunci rapat Negasi dari semua Negasi dari semua apa Negasi dari semua adalah Ada atau beberapa Atau terdapat ya Ada Pintu rumah Pintu rumah Tidak dikunci Rapat Ada Pintu rumah Yang tidak Dikunci Kunci rapat Baik Jadi kesimpulannya Adalah Semua anggota Keluarga pergi Dan ada Pintu rumah Tidak di Kunci rapat Oke Jadi ini dia Sahabat Empat Bentuk Pernyataan Majemuk Yang mesti diingat Yang ini Kemudian Tidak hanya diingat Tapi Dipahami betul ya Sehingga Kemudian Membantu Sahabat semua Dalam Menjawab soal-soal Yang bentuknya Seperti ini Oke Sampai disini dulu Pembahasan kita hari ini Sampai ketemu di Video pembahasan berikutnya Sekian Dan salam Matematika Sampai jumpa